Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau buat celana sekolah SD ya karena untuk bajunya saya sudah buat, sudah selesai ya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD sekarang untuk bagian bawahnya saya mau buat celana dulu nanti setelah celana saya dilanjut ke pembuatan rok ya untuk celana saya mulai buat dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SD ya untuk ukurannya lingkar pinggang 54 disini saya nanti memakai karet ya pinggangnya dan memakai sambungan bangun pinggang ya lalu untuk lingkar paha 50 kemudian lingkar pesaknya 50 panjang selananya 70 lalu lingkar bagian bawahnya 32 ya oke langsung saja ke cara pembuatannya teman-teman nah disini kita buat dulu garis di atas ya garis di bagian atas lalu selanjutnya ukur ke bagian panjang selana ya panjang selana 70 panjang selananya 70 karena disini nanti ada ban pinggang kita naikkan 3 cm atau dikurangi 3 cm ya untuk ban pinggang nah disini naik 3 cm disini 70 di angka 70 ya naik 3 cm kemudian disini di angka 70 selanjutnya kita buat garis garis bagian bawah nah setelah panjangnya selanjutnya ke turun pesak ya atau nantinya untuk lingkar paha untuk turun pesaknya disini untuk pesaknya 50 ya nah kita coba lihat ke apa namanya di inci ya nah untuk cm nya 50 kita balik ke inci nah kita genapkan disini 20 ya 20 untuk turun pesaknya atau turun paha ya lingkar paha cara ukurnya seperti ini teman-teman nah naikkan 3 cm lalu disini di angka 20 atau mau dikurangi dulu bisa ya dikurangi 3 berarti 17 disininya ya nah naik 3 cm kemudian tandai di angka 20 selanjutnya garis untuk lingkar paha ya ini garis lingkar paha setelah kita ketahui garis turun pesaknya kemudian ukur lingkar pahanya disini 50 ya 50 kita bagi 2 berarti 25 ya 25 untuk anak-anak saya dikurangi 3 disini 25 dikurangi 3 berarti 22 ya 22 nah untuk angka 22 nya jangan sampai mepet ke sini ya karena nanti untuk badan untuk keatasnya agak serong ya jadi kita lebihkan dulu 3 cm disini nah disini di angka 22 ya di angka 22 nah kemudian kita cari as tengahnya 22 kita bagi 2 berarti 11 disini ya 11 ini untuk as tengah nah setelah ini kita ukur dari as tengah ke tepi kertas nah disini angkanya 15 ya nah kita bawa ke bawah angka 15 disini ya angka 15 nah disini untuk as tengah teman-teman ya kemudian kemudian garis ke atas di bagian tengah nah setelah ini lingkar bawah ya untuk lingkar bawah disini 32 32 dibagi 2 berarti 16 ya nah yang 16 kita kurangi 2 cm nanti ditambahkan ke badan belakang ya 16 dikurangi 2 berarti 14 nah yang 14 dibagi 2 lagi 7 ke dari garis ya 7 ke kanan dan 7 ke kiri ya nah disini 7 cm disini 7 cm berarti 14 cm ya seperti itu kemudian untuk garis lutut nah kita ukur saja seperti ini teman-teman nah ini cara mencari garis lutut ini dari lingkar paha ke bawah ini 50 ya dibagi 2 berarti 25 ya nah untuk cari garis lututnya naikkan saja dari sini dari tengah ini naik 5 cm ya untuk mencari garis lutut nah jadi ini garis lututnya ya ukur ke atas disini 20 20 cm ya nah kita garis disini selanjutnya tinggal garis ke atas untuk celana anak saya dibuat lurus saja ya jadi tidak dibentuk disininya saya buat lurus saja nah dibuat lurus saja seperti itu teman-teman nah setelah ini teman-teman dari titik ini ya mundur 3 cm ya mundur 3 cm 3 cm lalu ukur disini dari titik ini ke tengah ya nah disini ini didapat 8 cm kemudian bawa ke atas kurangi 2,5 cm berarti di bagian atasnya 5,5 ya di bagian atas 5,5 seperti itu teman-teman lalu buat garis buat garis ya ke atas nah seperti itu kemudian selanjutnya ukur untuk lingkar pinggang ya nah disini lingkar pinggangnya 54 kita bagi 4 berarti 13,5 ya 13,5 nah angka 13,5 disini mundur ke sini ya angka 13,5 nah disini tidak perlu dikurangi ya teman-teman karena di bagian belakang nanti ada karet jadi untuk di bagian pinggang model karet begini untuk balan depannya tidak perlu dikurangi ya kita ukur pas saja disini maka angka 13,5 disini ya seperti ini teman-teman lalu buat garis garis ini ya garis lengkung seperti ini ke paha ya nah untuk golpi disini saya tidak disambung maka tinggal tambahkan 4 cm disini atau 3,5 juga bisa ya biar lebih enak jahitnya disini tambahkan 4 cm teman-teman tambahkan 4 cm lalu buat garis nah seperti itu naik dari sini 5 cm ya atau 4,5 tinggal dibulatkan disini ya dibulatkan lalu ukur lalu garis disini ya buat garis lengkung disini kemudian di bagian golpinya dinaikkan disini nah seperti ini ya untuk saku untuk saku anak-anak turunkan 12,5 cm ya disini atau 12 cm juga bisa nah dari garis ini turunkan 12,5 ya ke bawah 12,5 lalu masuk 3 cm ini ini kalau mau pakai saku serong ya teman-teman jadi 12,5 turunkan atau 12 cm ke bawah ya nah untuk ke depannya 3 cm kalau mau pakai model celana jeans ya tinggal majukan disini 7 cm ke depan 7 cm disini lalu ke bawahnya 5 cm ya ke bawah 5 cm nah tinggal buat seperti ini ya nah seperti ini teman-teman ini kalau mau pakai model celana jeans ya kalau mau pakai serong jadi dari sini turunkan 12 atau 12 cm setengah ya kalau mau pakai model celana jeans disini majukan 7 cm turunkan 5 cm seperti itu teman-teman ini untuk pola depan sudah selesai ya tinggal digunting ya ini untuk pola depan ya sekarang kita buat pola belakangnya kita buat pola belakang nah di bagian bawahnya diluruskan ya disini disini saya saya biasa melebihkan badan belakang itu ke samping ya jadi tidak ke dalam jadi posisinya seperti ini teman-teman dari sini 4 cm ya di bagian bawah 4 cm disini 4 cm nah nah karena di bagian di bagian paha tadi dikuranginya 3 cm maka disini tambahkan 6 cm ya nah untuk yang 6 cm ini saya ke belakang tambahkannya 5 cm disini ya saya tambahkannya 5 cm nah ke depan 1 cm ya kesini 1 cm kita garis disini nah garis di paha dulu ya garis di bagian paha dulu lalu disini selanjutnya disini ya pakai garis lengkung seperti ini jangan diluruskan ya untuk di badan belakangnya kemudian dari sini tinggal diluruskan ke atas nah seperti itu ya nah dari sini untuk anak-anak bisa dinaikkan disini 2,5 cm ya 2,5 cm naiknya 2,5 cm lalu ukur untuk pinggangnya untuk pinggang 54 cm dibagi 4 tadi 13,5 cm disini 13,5 13,5 lalu tambahkan untuk karet disini saya pakai 5 cm ya tambahkannya nah dari sini ini diangkat 13,5 ya disini lalu tambahkan 5 cm untuk karet nah jatuhnya disini ya teman-teman selanjutnya buat garis serong dari sini seperti ini ya dari sini bisa disamakan ke bawah ya kira-kira setengah antara garis lutut sama garis paha kita buat garis lurus disamakan nah nah kemudian dari sini kita garis menuju kelebihan 1 cm ya nah menuju yang dilebihkan 1 cm kesini ya teman-teman nah jadi tidak dipaskan dengan ini ya setelah ini kita cabut dulu kita buat garis lurus disini untuk masuk ke dalam untuk anak-anak bisa memakai 7 cm disini teman-teman untuk anak-anak pakai 7 cm ya tinggal buat garis lurus ke atas atau garis serong ya kemudian buat untuk kerumnya disini nah seperti ini ya teman-teman nah ini polanya belum termasuk kampu ya teman-teman jadi nanti teman-teman kalau mau potong ke kain di bagian bawah tambahkan untuk kelima 4 atau 5 cm atau 3 cm juga bisa lalu di bagian sini disamping sini kesini disini juga pakai tambahan kampu lalu di bagian atas juga tambahan kampu disini juga tambahan kampu ya lalu di bagian belakang juga sama ya jadi tambahkan untuk kampu untuk karet teman-teman ya nah untuk mengukur karet belakang tinggal ukur setengah dari panjang pinggang bagian belakang ya nah disini 19 x 2 berarti 38 berarti kita potong karet itu 19 ditambah untuk kampungnya 2 cm berarti potong karetnya 21 cm ya disini teman-teman ya nantinya ini untuk pola kelas 1 sampai kelas 2 SD ya teman-teman mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula khususnya ya dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa like komen dan juga subscribe ya dan juga di share ke teman-teman kalian barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati